Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Setelah pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya, kini giliran AHOKnya akan duduk di kursi persidangan untuk menjalani pemeriksaan pada sidang ke-17 yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Meski pemeriksaan AHOK menjadi agenda utama persidangan kali ini, awak media tetap tidak diizinkan untuk mengikuti dan menyiarkan jalannya persidangan secara langsung. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama memasuki sidang ke-17 dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan barang bukti. Pengamanan tetap dilakukan dengan skema yang sama seperti sidang sebelumnya. Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan ditutup dan dijaga personil kepolisian sejak selasa pagi. Kendaraan dari arah warung buncit menuju ragunan dialihkan ke TB Simatupang, sementara kendaraan dari arah sebaliknya dialihkan ke Cilandak. Pada waktu itu, sambil menunggu, ternyata keluarganya juga datang. Pengatatan pemeriksaan dilakukan di pintu masuk pengunjung auditorium Kementerian Pertanian yang menjadi area sidang. Pengatatan ini bertujuan agar peristiwa ditangkapnya seorang wanita yang kedapatan membawa senjata tajam pada sidang ke-16 lalu tidak terulang. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, wanita itu diduga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, pada waktu itu, sambil menunggu, ternyata keluarganya juga datang kepada penyidik, juga membawa surat keterangan dokter dari dokter rumah sakit jiwa. Oleh sebab itu, yang bersangkutan, kami rujuk juga ke rumah sakit Polri. Kita buatkan juga visumetropertum ke psikiater rumah sakit Polri. Kita terhubung dengan dua koresponden, ada Istiarto Sigit di area gedung Kementerian Pertanian, sementara ada Erman Helmi di luar area sidang. Kita ke Istiarto Sigit terlebih dahulu. Itu, jadi bagaimana jalan sidang hari ini? Ya, selamat siang dan niar. Hari ini adalah hari atau sidang ke-17 dari dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Relaktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Ada dua agenda memang yang direncanakan dilakukan hari ini. Yang pertama adalah pemeriksaan terhadap terdakwa, yaitu adalah AHOK. Dan yang kedua adalah pemeriksaan alat bukti, dan niar. Memang sejak tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang sudah dimulai, ada beberapa alat bukti yang sudah dikonfrontir dengan terdakwa. Di antaranya adalah unduhan video yang dapat dari Pemprov DKI Jakarta. Video tersebut berisi pidato Basuki Cahaya Purnama saat melakukan pidato di kawasan Kepulauan Seribu. Dan dalam hal tersebut memang Basuki Cahaya Purnama sendiri mengakui bahwa betul video itu adalah dirinya sendiri. Dan kata-kata yang ada dalam video tersebut memang betul terjadi dikatakan oleh dirinya. Berikutnya ada juga pemeriksaan barang bukti transkrip, yang merupakan sebuah barang bukti dari saksi pelapor atas nama Gus Joy. Dimana transkrip tersebut secara tidak begitu stifikan, berbeda. Memang isinya merupakan transkrip dari pidato Basuki Cahaya Purnama, dan niar. Nantinya memang video-video yang merupakan barang bukti memang akan terus dihadirkan dalam persidangan. Namun Majelis Hakim sendiri mengatakan jika ada kesamaan video antara yang dimiliki oleh JPU maupun kuasa hukum, maka tidak semua video akan ditampilkan dalam persidangan ke-17 hari ini. Nah sebelum persidangan tadi dimulai, dan niar. Saya sempat mewawancarai pihak jaksa penuntut umum maupun pihak kuasa hukum mengenai materi dan juga persiapan menghadapi sidang ke-17. Dari pengacara sendiri mengatakan bahwa memang Basuki Cahaya Purnama sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang ke-17 ini dengan cara melakukan simulasi persidangan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam sidang ke-17. Esensinya adalah apakah betul bahwa Basuki Cahaya Purnama bermaksud ataupun secara sengaja mengatakan Al-Maida 51 dan bertujuan untuk menghina sebuah golong ataupun agama. Hal itu memang sudah dipersiapkan oleh pihak penasehat hukum maupun Basuki Cahaya Purnama untuk dijawab dalam persidangan hari ini. Sedangkan menurut JPU sendiri memang adanya video-video yang merupakan bagian dari barang bukti dari pelapor akan digunakan untuk menjerat Basuki Cahaya Purnama. Dan yang menarik dan niar memang hari ini nantinya juga akan ditampilkan video yang merupakan video dari almarhum Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang dilakukan pada tahun 2007 terkait dengan pencalonan Basuki Cahaya Purnama dalam Pilgub Bangka Belitung, Danyar. Pihak penasehat hukum mengatakan video tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Basuki Cahaya Purnama saat ini di DKI Jakarta. Dan memang JPU sendiri sudah mengetahui dan menunggu bagaimana penayangan video tersebut nantinya akan ditanyakan juga kepada Basuki Cahaya Purnama. Satu lagi memang penasehat hukum tadi mengatakan ada keberatan mengenai tabayun atau pembahasan dilakukan pada saat persidangan dimulai begitu kira-kira. Penasehat hukum menilai tabayun tersebut seharusnya dilakukan sebelum persidangan dimulai namun pada kasus Basuki Cahaya Purnama tabayun dilakukan pada saat perjalanan persidangan. Danyar. Baik istiarto. Jadi sampai sejauh ini ya sidang masih tetap berlangsung dan masih ada informasi lain yang tentu saja akan digali. Sementara saya mau tinggalkan dulu itu, saya mau ke Arman. Kita lihat bagaimana situasi di luar sana. Arman kalau kita lihat tadi pagi nampaknya tidak seramai sidang-sidang sebelumnya ya tapi seperti apa pengamanan ataupun gejolak massa di sana? Ya, Danyar memang sedikit berbeda pada persidangan-persidangan sebelumnya. Pada persidangan kasus penodaan agama yang menjadi terdakwa Basuki Cahaya Purnama yang ke-17 ini terlihat baik dari pendukung Basuki Cahaya Purnama atau mereka yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahaya Purnama saat ini seperti yang terlihat di belakang saya dapat saya perlihatkan massa ataupun juga pendukung Basuki Cahaya Purnama yang hadir ataupun juga mengawal persidangan yang ke-17 ini tidak seramai dan sepadat persidangan-persidangan sebelumnya. Kalau bisa saya estimasi atau juga perkirakan jumlah para pendukung Basuki Cahaya Purnama pada persidangan ke-17 pada hari ini mereka tidak berjumlah lebih dari 100 pendukung jadi saat ini masih kurang lebih ada puluhan pendukung dari Basuki Cahaya Purnama. Sebelumnya mereka tadi sudah menyampaikan orasi-orasi kemudian juga memberikan semangat kepada para pendukung yang lain agar tetap terus bersama-sama dengan yang lain merapatkan barisan untuk mengawal hasil persidangan nanti dan menurut mereka agar supaya para pendukung dan juga mereka yang pro terhadap Basuki Cahaya Purnama tetap kompak dan tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi apapun. Begitu juga dengan kubu yang ada di seberang atau mereka yang kontra tadi juga kami sempat memantau jumlah mereka hampir sama dengan jumlah pendukung dari Basuki Cahaya Purnama. Jikalau persidangan-persidangan sebelumnya mereka datang dengan jumlah yang cukup banyak atau cukup padat pada hari ini mereka juga tidak mencapai 100 orang kurang lebih hanya puluhan orang yang sama-sama persis dengan pendukung Basuki Cahaya Purnama mereka menyampaikan orasi-orasi dan juga memberikan semangat kepada para pendukung yang lain. Sementara untuk skema pengamanan tetap tidak berubah masih sama dengan persidangan-persidangan sebelumnya di mana kedua pendukung ini ditempatkan dengan jarak yang cukup jauh sehingga tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Untuk pengalian lalu lintas, Dhaniar seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa lalu lintas dari arah Warung Buncit menuju ke Ragunan itu sudah ditutup di perapatan menjelang Kementerian Pertanian. Sementara jalur dari arah Pasar Minggu atau Pasar Rabu menuju ke Cilandak berjalan dengan lancar, ramai lancar. Begitu juga lalu lintas dari arah Cilandak menuju ke Pasar Minggu juga berjalan dengan lancar. Dhaniar. Ya baik, terima kasih. Duarkan kami, Arman Helmi, dari depan luar gedung Kementerian Pertanian sebelumnya ada istiarto sigit dari dalam gedung Kementerian Pertanian. Terima kasih.